Hai setelah 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 apa penyalipan dia naik ke surga itu dia jadi Tuhan Oh itu begitu loh tapi sudah dipersiapkan gitu loh siapa yang mempersiapkan Bapak Oh jadi Bapak melantik Yesus jadi Tuhan betul Allah yang menjadi kamu jatuh Oh Bapak disuruh gak Bapak Denny melantik dia jadi Tuhan kabur Pak Denny pusing Pak Denny hahaha 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 salah membutuhkan Ivo ini kasihan tuh Bang Denny jadi kabur sendiri Oh gitu loh jadi Yesus iri Yesus ini dijadikan Tuhan oleh Bapak ya 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 jadi gimana jadi waktu di bumi belum jadi Tuhan dia gini waktu di bumi itu dia menyatakan Allah yang benar tapi penguasa dunia ini bukan dia kan dia dibuatkan gitu aku bersaksi tentang pengawasa dunia ini tentang kejahat-kejahatan dan aku telah mengalahkan dunia maksudnya itu loh jadi kalau ditanya Tuhannya siapa itu kira-kira kira-kira tahun berapa eh dengerin dulu Pak Ivo kira-kira tahun berapa itu Yesus harus dilantik jadi Tuhan tahunnya itu pada saat kalau Daniel itu mesti hitung dari Daniel tujuh sama Daniel sembilan saya mesti bawa data itu itu disitu ditentukan waktunya tuh itu sebelum masehi atau kalau tidak si Daniel sebelum masehi cuman peristiwa pengangkatan Yesus menjadi Tuhan duduk di sebelah kanal Bapak itu lebih kurang lebih 34 apa adek apa Anno Domino nih hari Tuhan nih ini kan kalender masa itu kan karena kalender Yesus kira-kira udah ada 2000 tahun udahlah udah 2000 tahun itu kok bisa lebih ya atau kita tambahin aja 2500 tahun yang lalu kali ya apa 3000 tahun yang lalu kalau itu enggak jadi waktu jaman Abraham jaman Musa jaman itu mereka tuh lihatnya lihat malaikat mereka bukan lihat Tuhan Yesus Yesus masih Tuhan gitu loh jadi melihat malaikat itu bisa dilihat di kejadian 18 di waktu Abraham ya paham paham jadi ya kita simpulkan kurang lebih 3000 tahun yang lalu ya Yesus dilantik menjadi Tuhan ya bukan 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 enggak 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 segitu itu ada waktunya kalau maktunya yang persis ya itu harus baca Daniel 7 sama Daniel 9 diperkirakan aja lah 2500 tahun lah tawar-menawar kita 2500 ya bukan urusan kita lah itu bukan urusan kita cuman kalau kalau misalnya pengen tahu yaitu selidiki kitab Daniel ya oke oke nantilah kita baca lagi lah gitu itu urusan surga ya nanti kita baca lagi lah itu lah kami tuh jadi sebelum Pak 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 ya sebelum Yesus dilantik menjadi Tuhan siapa yang Tuhan nah itu nah itu gimana pusing saya tuh pusing saya nih itu namanya YHWH yang selalu Oh Yahweh aduh dulu itu YHWH itu yang sering bersumpah ya aku bersumpah demi diriku itu itu dia itu dia setelah ya ya dengerin setelah YHWH ini Yahweh ini melantik Yesus menjadi Tuhan apakah Yahweh ini YHWH tidak melantik Yesus justru YHWH yang membuat Yesus jadi mati terus siapa yang melantik Yesus jadi Tuhan lah karena menang perang kalau di surga kalah perang mabubar kok aduh perang sih ini Yesus berperang di surga perang-perang di serapim dan serubim itu perang di surga perang naga-perang naga-perang naga ya betul Yesus itu memenangkan Yesus menang perang disitu ya kalau misalnya ya misalnya Oh bubar kita neraka semua Oh gitu jadi Yesus menang ya Nah setelah dia menang setelah dia menang dengerin dulu setelah dia menang siapa yang angkat Yesus jadi Tuhan ya Allah Allah nah sebelum Yesus jadi waktu perang siapa yang Tuhan waktu Yesus perang siapa yang Tuhan itu perebutan perebutan Tuhan perebutan kekuasaan itu sepertiga perebutan surga Bang perebutan surga Oh ya betul Yesus memperebutkan surga siapa yang Tuhan lu enggak ada orang lu enggak ada Tuhan kekosongan Tuhan waktu itu bukan-bukan kosong bukan kosong artinya mereka bisa apa melakukan peperangan disitu untuk ini gua lagi sakit apa gimana sih enggak Anda enggak denger baik-baik coba-coba coba gitu Anda enggak denger baik-baik coba diulang coba diulang Bang serius Bang serius gua coba ya jadi waktu perjanjian lama sampai dari musik mulai apa kejadian satu sampai meleki itu Tuhan Tuhannya itu namanya Yahweh itu kalau kamu baca dikeluaran tiga ayat sahab satu sampai seterusnya itu kita tahu gitu loh nah Yahweh ini bersumpah ciri khasnya itu sering bersumpah aku bersumpah demi diriku aku ini itu pokoknya itu terus yang bunuh Mesir anak-anak Mesir terus kasih tula semua itu nih HWH bukan Yesus ngerti ya 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 yang memburu di dalam dalam kitab-kitab apa Alkitab perjanjian lama atau tanah itu biasanya disebut begini lho Pak Ibo jangan panjang panjang saya penasaran saya Pak Ibo sebelumnya susut dilantik menjadi Tuhan berarti belum ada Tuhan ada siapa itu yang jahat itu siapa Oh Tuhan jahat siapa nih Yahweh oh Yahweh yang jadi Tuhan terus kemudian setelah Yesus berhasil menang perang naga itu dilantiklah Yesus menjadi Tuhan oleh Yahweh betul Oh setelah Yesus masih dilantik menjadi Tuhan Yahweh kemana Hai dibuang ke bumi Waduh dibuang ke bumi Yahweh nggak boleh naik ke surga nggak boleh naik ke 0 apa surga aku sekarang jadi Yahweh sekarang ada di bumi perkiraan saya dia bukan di bumi mungkin di di surga tingkat ke berapa ke empat tiga dua satu sampai bumi lagi lah gitu pokoknya empat ke bawah Oh iya ya masih dilangi tapi tapi apa yang dia bikin kaplik sendiri ya enggak surga itu kan kalau di kitab Henok itu ada 10 tingkatan 10 tingkatan ya jadi yang iblis ini nggak boleh naik itu sampai ke tingkatan yang 7 8 9 10 ke atas itu dia nggak boleh dia nggak bisa sampai sampai situ lagi nggak ada yang bisa sampai situ lagi karena udah di blok ini sebenarnya ini Yesus ini merebut kekuasaan Tuhan atau dikasih baik-baik jadi yang sepertiga ini yahweh ini sebenarnya merebut apa yang tidak kelihatan jadikan Yesus ini firman firman itu kan nggak kelihatan sosoknya suaranya didengar itu loh seorang dengar Nah karena Firman tapi sosoknya enggak terlihat untuk Nikalika juga nggak lihat ya ya yaii ya dari pada saat mereka berkuasa ini penciptaan itu kan kolaborasi 거의 kolaborasi antara siapa tuh kolaborasinya Hai itu gitu urusan ala הה respon kolaborasi nya di situ karena bahkan yang yang aku matahari bisa berputar kayak gini bagaimana dia ngatuh bumi berputar begini bagaimana itu malaikat-malaikatnya Oh malaikat ini kalau kamu baca di video ini di apa di bagi Deon itu Bagaimana apa tangan itu menahan matahari yang selamat itu malaikat yang kerjakan Terima kasih apa Ibu ilmunya ya Pak Ibu saya baru tahu lebih serius baru saya tahu ini saya ini jarang saya ini jarang baca Bang jadi makanya saya nanya gitu jadi Tuhan yang diperjanjian lama itu setiap karena itu banyak yang jahat di situ ada yang bunuh ada yang berotak ada yang ini agar mati dikirimin apa luar terbang boleh oleh Yahweh jadi Tuhan perjanjian lama itu jahat ya hati-hati Oh hati-hati sekarang Tuhan perjanjian lama kemana udah nggak berkuasa lagi dia kan udah dibawa kaki semua udah dibawa dia enggak udah dikauh udah diambil Yesus Sabotase jabatan atau Yesus dikasih atau dilantik apa gimana bukan Sabotase karena dia memang yang menciptakan Yesus tuh yang menciptakan firman firman Oh takutnya ini bang banggung takutnya dia kudetak kudetak kekuasaan Tuhan Yesus enggak justru sebaliknya waktu di kejadian 16-26 itu kan jelas bahwa manusia itu otoritas sebetul atas segala ciptaan bumi-langit dan bumi ini ya itu sebenarnya ototaku manusia gitu loh ya iya 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 penguasa tunggal Yesus ya betul Yesus dan malekat-malekatnya ya ini orang-orang itu di di apa dipersiapkan di apa dibentuk sedemikian rupa untuk menghakimi para malekat ini untuk menghakimi dan mengapa menghati-hati yang berperang ya gitu tapi secara intinya intinya ya Pak Bang Ivo ya yang melantik Yesus jadi Tuhan sudah enggak ada di surga bukan bukan dia yang melantik Allah Iya Iya Yahweh kan ya Yahweh kan yang melantik bukan yang melantik Yesus menjadi Tuhan adalah Allah yang benar yang bernama Yesus yang Yohanes 17 ayat 3 itu Allah yang benar melantik Yesus menjadi Tuhan itu yang Yohanes 17 ayat 3 itu kan benar inilah hidup yang kekal satu-satunya apa yang benar-benar yang benar itu gitu Oh jadi Allah yang melantik Yesus jadi Tuhan ya jadi ada dua Allah ya ada Allah yang benar ada Allah yang salah gitu loh ya ya kira-kira Yesus Yesus itu minta dilantik atau memang karena waktunya untuk dilantik atau bagaimana itu karena firman ya dia karena firman firmannya itu yang menyebabkan eh apa eh terjadinya ini semua gitu loh ada nggak eh eh Sertija Sertitu Sertitu Serah terima jabatan Tuhan ada nggak banget Sertitu Enggak 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 ada penantara tangan 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 kontrak itu enggak ada itu karena dilakukan dengan perang Oh dengan Uy jalan perang bukan dilakukan dengan perang mau dilakukan itu dengan terjadinya peperangan antara malaikat dan makhluk-makhluk surgawi itu namanya makar Bang mengambil paksa mengambil alih kekuan makar itu enggak makar enggak makar karena Yesus itu memang yang suara yang tidak kelihatan itu suaranya ada tapi enggak kelihatan itu Yesus gitu loh memakar yang malaikat-malaikat itu gitu loh jadi berapa lama sih Yesus itu berperang di surga Bang kalau lamanya saya nggak nggak tahu ya itu karena di Wahyu 12 ayat 7 tuh saya nggak tahu lamanya bagaimana sampai hari ini juga masih perang soalnya tapi di 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 bumi ya perangnya kalau di surga udah selesai udah selesai disuruh udah 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 terkendali disuruh udah 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 diusir semua malaikat sama serapim-serapim sama cerubin-cerubin yang naga-naga naga udah nggak ada naga udah nggak ada itu apa itu metafora jadi naga-naga itu metafora Oh metafora udah dibuang gitu loh udah di udah dibuang ke bumi semua ya enggak ke bumi sih sebab ada tingkatannya ada bisa di bumi tapi ada tingkatannya kalau dibilang jadi ada apa masih diantara surga sama bumi juga masih ada level-level roh apa dimensi disitu disitu Bang waktu perang itu kira-kira maki alat apa ada senjata apa apa gimana sih Bang enggak ada persenjataan gitu saya nggak hadir disitu itu enggak hadir disitu Oh saya kan nggak hadir disitu itu yang yang perang itu kan Michael sama malaikat-malaikatnya enggak apa sahabat ada bantuan dari Amerika atau dari Rusia begitu mendukung enggak ada enggak ada perlataan gitu dibawa naik enggak bukan peperangan manusia ya itu peperangan malaikat Oh surgawi gitu loh tapi udah steril sekarang surga disana udah steril ya Bang ya kalau sekarang udah cuman yang di bumi kan belum makanya ini orang-orang yang tentu mempercayai ini akan menguap semua karena karena itulah karena ada musuh-musuh ini ada banget ini nanti diciptakan langit yang baru dan bumi yang baru hebat sekali mau nyapa Ivo ini hebat sekali punya baru gue dengerin lubang serius Bang baru paham loh ternyata begitu ya makasih ini ilmu tidak dimiliki oleh Kristen-Kristen yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini kita ya terusin dulu Bang aduh ilmu bermanfaat ini Bang keselamatan yang diberitakan oleh Yesus Kristus itu itu adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa si jahat yahoo gitu ya kamu itu kita semua ini daging gitu darah daging itu berasal dari Adam ngomong-ngomong yang ciptakan siapa Yahweh tadi ngomong-ngomongnya Yesus bukaan Adam bukan Pak Denny tadi ngomong gitu Yesus ciptain Adam Pak Denny itu Kristen juga itu ya Yesus ngeciptakan Adam karena nggak ada buktinya Yesus ciptakan Adam walaupun dibilang di di Yohanes 1 ayat berapa itu bahwa semua sesuatu diciptakan oleh dia 1 nomor 3 waktu dia ciptakan itu itu sebagai suara Oh suara istilahnya apa ya kayak pemikiran atau ide atau gagasan gitu loh gagasannya dari Yesus untuk menciptakan bla 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 gini tapi pelaksana penciptaan itu ya bukannya kolaborasi tadi penciptaan pelaksana kolaborasi aku untuk kolaborasi namanya makanya saya bilang itu kolaborasi kolaborasi apa perannya Yesus waktu diciptakan Adam apa Yesus kamu belum nggak bisa kan belum jadi Tuhan dia belum dilantik belum 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 dilantik dia kaya sesuai dilantik jadi Tuhan kira-kira 2005-200 tahun yang lalu betul iya belum karena anak manusia itu kan baru lahir setelah Maria melahirkan bukan waktu Adam waktu ada mana ada Maria nggak ada Maria Yesus lahirkan kira-kira satu masih ya banyak awal masih itu satu masih kurang lebih lebih lagi menang lebih lainnya satu masih sekarang udah 2002-2002 masih udah hampir 2000 tahun lah Bang jadi Yesus itu memegang jabatan Tuhan setelah dilantik 2000 tahun lebih itu ya iya gitu ya waktu itu pelantikan Tuhan itu ada seremoninya masih banget ada dangdutan ada apa gitu ada upacara militer warna itu kan acara masalah malaikat ya itu kan masalah malaikat sama apa makhluk-makhluk surgawi jadi dikutman manusia ada di sana itu cuma manusia seperti Heno terus Musa Celia nggak banyak manusia cuma 4 tua-tua 242 tuh kayaknya mungkin menurut saya waktu itu dilantik menjadi Tuhan itu banget dari tadi Oh iya tawa terkencing-kencing kenapa waktu Yesus dilantik jadi Tuhan tuh Bang ada Heno ada Ilya disitu jadi saksi gitu banyak ya lanjut-lanjut lanjut-lanjut jadi bukan hanya dia ada 24 tua-tua 242 itu manusia kalau yang mudah-mudah berapa Bang kalau yang mudah masa cuma tua-tua doang yang mudah-mudahan pada saat itu jadi kalau di kitab Wahyu itu kalau kita baca itu 24 tua-tua mudah-mudahan ya di 24 tua-tua itu dalam pandangan misalnya leluh apa yang leluhur kita lah misalnya kayak Henoq Oh itu kan leluhur manusia lah dia kan datu melahirkan umum itu kan melahirkan tiga sem-sem jafat dari situlah kita berbanjar jadi iya iya jadi ini ya kira-kira Henoq Ilya itu Bang ketika Yesus dilantik jadi Tuhan enggak cemburu nggak itu Bang enggak kayak jelas gitu enggak cuman yang dilantik aku enggak gitu enggak ya mereka bersuka cita karena karena mereka karena mereka ini kan anak manusia ini termasuk Henoq juga kan Bang ya Nah itu iya itu kan Henoq sama apa yang lain-lain Nuh terus apa set Adam lain-lain manusia lah kalau dia lihat bahwa kalau Yesus kalau bukan nih kalau Yesus bukan manusia di sana ya dia apa kayak kucing atau manusia juga kamu jangan kurang ajar gitu dong kalau ngomong enggak kan kamu bilang manusia saya ikut nih jadi jangan marah jangan marah-jangan marah-jangan ini saya kumpir masih aja enggak jangan marah-jangan marah tidak kan sekarang kita sepakat nih sepakat nih kan Yesus manusia kan Bang Henoq Ilya aja saya kumpir masih tuh Bang sore sore ya jangan jangan marah-jangan maafkan saya Bang jadi gini ketika mereka semua manusia ayah ya ini diteruskan dulu belum belum sampai gitu gimana jangan banding-bandingkan dengan kucing nah kamu kamu hormat oh ya ya oke saya kan mama-mata kudus ya udah gitu ya udah sekarang sama-sama manusia aja Nah sekarang gini Henoq Ilya Namrud juga manusia kan banyak itu yang menyaksikan yang tua-tua aja namput enggak ada ya ingat namurut enggak ada namurut enggak ada namurut enggak ada tapi katanya tua-tua Bang tadi itu nih bersuka kan tua-tua bahkan namurut enggak dikasih kekuasaan ya Nimrod itu bukan orang yang yang dekat dengan Tuhan kan dia memang Pak Nimrod itu memang punya pakaiannya Adam jadi makanya dia mah perkasa karena baju yang diciptakan Yahweh itu ada rokok perkasaan dipakai oleh Nimrod makanya dia gagah perkasa itu jadi Raja di bumi Raja pertama di bumi cuma cuma di bumi lah gitu ya enggak kalau di surga enggak berlaku ya nah itu itu Bang kira-kira berlangsung itu pelantikan Tuhan itu berapa hari Bang enggak tahu enggak ada hari kan di surga kamu tahunnya ada hari berarti sampai sekarang kalau sampai sekarang enggak ya sudah berhenti ya atau gimana adonisinya peman soalnya dia kan kekal itu di surga itu kan enggak ada hari enggak seperti di bumi ada hari berarti mereka sampai sekarang itu itu lagi bersukari ya Sob pelantikan Tuhan baru ya bangnya bukan mereka itu kan lagi mempersiapkan kerajaan surga ini di bumi jadi supaya manusia itu sebanyak-banyaknya diselamatkan itulah oleh berita Injil gitu loh barang siapa percaya dia akan diselamatkan itu tugas malaikat tukas serobim tukas serabim sampai tukas orang itu lalu tugasnya Yesus apa Bang Oh dia memimpin oh dia pemimpin ah dia pemimpin kira-kira di surga ya kira-kira di surga itu sudah ada apa manusia belum Bang manusia-manusia kristian gitu kalau dari kitab Wahyu itu yang pasti itu ya ada 24 tua-tua cuman kalau misalnya kan karena surga itu kan luas ya nggak bisa kita kayak di dalam kitab penok itu dibagi dari 10 tingkatan jadi untuk yang polus-polus ada di satu korintus berapa itu menyatakan dia dibawa ke ke surga tingkat tinggi tiga tingkat tinggi Oh berbagi-bagi surga gitu jadi apa bisa bertemu itu Bang ya kalau diantri tingkat satu belum tentu dua tiga sampai keberapa itu sepuluh bisa belum bertemu atau gimana belum tentu belum tentu belum tentu ya karena kan beda-beda bisa bertemu belum tentu bersama seperti kita tapi kira-kira ada HP enggak Bang berhubungnya itu gimana kira-kira beli pakai HP enggak ada HP enggak kira-kira enggak ada jadi berhubung dimana ya ini contoh nih kan kalau Anda sama ya Bang Evo sama istrinya itu kan terpisah ini misalnya ya istrinya nanti di tingkat 10 Evo nya tingkat satu kira-kira kalau mau berhubung dimana itu enggak ini teriak-teriak gitu Oh gitu atau gimana enggak ada enggak ada jadi karunia roh masing-masing nanti karunia roh masing-masing yang berarti kalau sudah disana tidak saling mengenal sudah Bang ya enggak ada yang bilang Oh ini istriku ini di dunia anda gitu ya Bang ya enggak ada Oh enggak ada dipanggil menurut karunia yang diberikan kepada dia jadi ada yang menjadi ada yang bisa dekat sama Tuhan Yesus ada yang di luar ada yang di langit yang baru atau guni yang baru jadi ya beda-beda tergantung tergantung panggilannya gitu loh karunia kalau Yesus itu Bang yang mana yang dikuasainya surga tingkat keberapa yang dikuasai oleh Yesus banget karena dia dari dari yang paling atas ya yang dimana tinggi dia Dede datang dari yang mengatungi jadi dia ulang-alik ke nomor 10 mencek atau gimana kemana aja dia benang karena dia dia akan pemenang Oh gimana aja bisa Oh dia itu yang yang disurga itu orang-orangnya apanya untuk orang Kristen atau ini bisa kita harus ada yang itu Bang nggak usah ditanya begitu ah gimana ngerti tuh dia ada lagi peran di surga kok jadi ada dua tipe ya ada yang di apa yang disekeliling Tuhan Yesus ada yang di luar jadi ada beberapa posisi gitu loh beda-beda kalau misalnya anda tanya apa-apa adakah yang orang non-kristen misalnya di surga ya udah yang 24 tua-tua itu enggak Kristen 24 tua-tua enggak Kristen tapi dia percaya bahwa firman itu ada begitu Yesus jadi naik jadi anak manusia itu menjadi Tuhan mereka bersuka cita mereka sudah dapat pewahyuan itu dari makhluknya Bang Ifo Bang Ifo di surga kira-kira ada lapar enggak mereka itu ya pendai lapar atau enggak Oh kalau lapar sih enggak enggak tapi kalau makan ada cuma ada makan tapi enggak lapar ya nih jadi makan jadi kira-kira mereka makan apa itu Bang di sana makan kayak di sini ada cermilan otak-otak tenggiri yang enggak tahu ya karena menunya apa saya nggak tahu gitu loh kenapa Maksudnya kenapa gimana ya nggak ada yang ngasih tahu jadi kalau kendaraan ada Bang Ifo kalau kendaraan ada kalau kerendaraan itu dulu itu apa ini Yahweh yang punya kereta api kereta kenapa kereta kencana jadi kalau kamu baca di perjanjian lama itu Yahweh itu punya armada punya bala kendaraan itu mengendarai kereta yang berapi kereta kuda yang berapi Oh ya ya jadi setelah Yahweh ini pingsiun dihasilkan sama Yesus banyak itu kendaraannya ya jadi kami Yesus kalau Yesus tidak pakai kereta-kereta begitu dia naik itu jadi naiknya ya naik seutuhnya naik aja begitu enggak ada kereta begitu kayak naik tanggalan begitu ya enggak dia naik aja naik seperti diangkat roh gitu loh diangkat roh naik sana Nah kita orang Kristen seperti itu naik juga begitu jadi ini kita nggak dijemput pakai kereta kayak Elia kayak orang yang Israel peperangan sama bangsa lain tuh bala tentara Tuhan ku eh menampakkan dirinya sebagai kereta kuda api gitu loh tapi hanya yang dibukakan matanya ya yang bisa lihat ya dalam roh kalau manusia biasa nggak bisa lihat itu halo 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 udah lanjut banget manik lanjut kok coba yang ngeliput gua sih reda aja nih sama si bang andy senasib hehehe bener hehehe kena tadi yang satu tadi itu dulu saya jadi kita hehehe hehehe parah lupanya gini Bang Hendi ini aneh-aneh contoh mungkin gini Bang Islam itu kan ada Padang Masar ya itu kan mitologi dari apa Mesir Padang Masar itu artinya kalian berjalan nanti di dalam Padang Masar itu untuk mencapai sirotol mustakim gitu loh kalau di Kristen nggak ada begitu jadi kita itu waktu meninggal ya tubuh kita memang kembali ke tanahnya tapi roh kita langsung jemput malaikat naik ke surga gitu loh bedanya gitu jadi kita nggak berjalan di Padang Masar nggak ada siksa kubur nggak ada apa karena tubuh yang kit yang diciptakan ini diciptakan oleh Yahweh bukan oleh Yesus Yesus menciptakan tubuh baru bagi umat Kristen di dalam dirinya seperti dia naik ke surga nah seperti itulah kita akan naik orang-orang Kristen itulah tubuh manusia Allah di dalam Kristus gitu Oh apa itu kira-kira kalau di surganya Kristen nanti ada nggak kayak seperti-seperti ini Pak main Tik Tok atau apa gitu nggak ada nggak ada jadi ada ya kita tuh jadi kita di sana itu memerintah ada yang memerintah ya ada yang memerintah ada yang tidak memerintah kalian tidak memerintah itu nanti tinggalnya di bumi yang baru nah di bumi yang baru itu juga ada raja-raja ada pemimpin-pemimpinan jadi disitulah ada kehidupan gitu ya cuman di sana bedanya tidak ada kematian dan tidak ada laut gitu loh Oh nggak ada laut terus makan ikannya dari mana ikan yang ngambil dimana ini saya nggak makan ikan ini asumsi saya ya dari bacaan kitab ya nggak apa-apa saya pahami jadi nggak ada makan ikan kita gitu loh di sana Yesus kan Yesus kan doyanya ikan goreng Pak gimana betul-betul kalau misalnya benar-benar nggak ada laut ya kalau memang itu literal-literal gitu ya perkataannya yang matahari juga nggak ada soalnya nggak ada harinya terus gimana Pak kalau mau ngejemur-jemur baju apa gitu itu nggak ada matahan sepertinya itu kehidupan yang berbeda ya dalam rohani belum sampai kepikiran ke sana saya saya punya itu kehidupan berbeda jadi berbeda kan sama bumi beda-beda sekali tuh surga itu seperti ya kayak malaikat itu bagaimana ya saya juga ngomong itu Iya makanya saya bingung juga Pak kita pakai baju apa enggak terus kalau ada baju terus pakai baju harus terus kan pasti kotor dong Pak terus kita mau ngejemur bagaimana Pak nggak ada matahari nah kalau kalau itu asumsi kita pakai teknologi bumi sekarang kan Oh nanti yang di langit dan bumi yang baru tuh kan udah beda bajunya juga kan gitu jadi beda bajunya main sama-sama yang sekarang ini gitu Oh mungkin ada laundry khusus Pak ya udah dikasih sama Tuhan Yesus ini tinggal ya Pak ya gitu ya kalau gitu pasti ada kilang baju dong kalau gitu Bang Pelopo kilang baju pasti ada lah jubah-jubah bakal ya kilang jubahnya masih ada kalau gitu nanti jubahnya juga rohani ya berubah rohani bukan jubah rohani dan tubuh-jubah rohani Bang Handi tubuh kita tuh timur iya iya yang saya pahami sebagai orang Kristen saya tidak mengenakan tubuh ini tubuh ini kita sebutnya tubuh celaka tubuh yang saya pakai sekarang ini tubuh celaka tubuh yang saya itu Oh jadi 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 Pak Ivo sekarang tubuh celaka gitu celaka betul-betul kalau dalam pemahaman orang Tuhan tubuh daging kita ini tubuh celaka karena kita akan bahas celaka gitu Oh saya menarik tadi Pak kan gini kan gini Pak akan kalau di surga Kristen saya saya mau nanya ini Pak ya kan disitu pasti ada makanan dong Pak ya nah yang masaknya ini ada atau khusus tukang masa atau gimana itu Pak makanan ah kalau itu saya nggak tahu persis ya saya nggak tahu persis makanan ada karena itu dijanjikan dijanjikan di langit yang baru itu ada pesta ya ada pesta ada pesta nah ini tukang masaknya ini tukang masaknya siapa ini Pak nanti enggak tahu mungkin ada malaikat ya nggak tahu karena Oh setiap orang Kristen itu punya malaikat saya punya malaikat yang melayani saya saya sudah punya di bumi ini saya udah tahu gitu loh nah pada saat Oh mungkin yang termasuk Oh mungkin yang termasuk cuci baju cuci jumlah tadi ya malaikat itu Pak ya enggak juga tugasnya jelaskannya enggak seperti itu cuman maiklet ini penolong jadi dia menolong kita gitu loh dan mendengarkan apa yang yang kita perintahkan gitu loh jadi bukan hanya menolong tapi dia juga mendengarkan apa yang kita perintahkan Oh tapi susah juga Pak itu nanti di surganya karena tidak saya saling mengenal jadi gimana kalau ada tetangga lewat dicuekin mungkin orang kalau kenal saya mungkin agak tua gitu ya tapi kalau di surga orang kenal saya dari perkataan saya dari cara sikap saya dari cara pengertian saya di bawah ini disini-sini ya ini sini gitu mukanya mungkin berbeda karena kan kita hidup selamanya itu udah nggak mati lagi jadi nggak ada tua gitu loh mudah terus ya nah terus gini Pak saya mau nanya izin teman-teman kan surga Pak Ipoh kan iya nanti kan dikasih tempat itu rumah gitu ya satu orang satu betul ya Pak ya kalau tempat itu ada saya nih dibilang sesat sama gereja saya tempat kena cerita begitu jadi saya agak-agak orang disini kan ada di ayat Pak Yesus terus naik ke atas untuk menyiapkan tempat kan gitu mungkin kos-kosan lah mungkin ya kamar-kamar ya apartemen lah gitu ya kayak apartemen atau waktu ruang nah ini betul ya suatu ruang kan Pak Ipoh sendiri kan Pak Ipoh sendiri nah kalau Pak Ipoh lagi dalam hujan ini di surga hujan kedinginan kedinginan gitu gimana nggak kan nggak enak nggak ada bantal buling atau apa gimana gitu ya gitu oke ya Terima kasih.